welcome back to my channel di channel Lutifar sharing jangan lupa subscribe ya guys ingat subscribe subscribe Halo teman-teman ketemu lagi bersama gua di channel Lutifar sharing dan pada kesempatan kali ini gua sedang berada di taman wisata dan taman satwa lembah hijau ya teman-teman dan pada kesempatan kali ini gua akan melihat satwa-satwa yang ada di taman wisata lembah hijau video ini ya teman-teman kalian pasti pengen tahu dong apa aja sih satwa-satwa yang ada di sini dan kalian tonton video gua pada kali ini ya yuk ikutin perjalanan gua cool for your information nih guys bahwa taman wisata dan taman satwa lembah hijau mendapatkan penghargaan yaitu dalam kepatuan protokol kesehatan ya teman-teman Oke teman-teman kali ini saya udah ditemani sama Pak siapa Yudi Pak Yudi selaku manajer marketing yang ada di taman wisata dan lembah hijau ini ya dan kita mau lihat satwa-satwa nih Pak kira-kira di sebelah mana Pak ya jadi kita sekarang udah berada di area pintu masuk tamah satwa ya baru masuk tamah satwa apa namanya tamah satwanya sendiri ini kurang lebih sekitar 15 hektare area lumayan besar ya Pak 15 hektare ya tapi ada announce buat pengunjung apa buat wajib di depan di pintu masuk tadi kita kena lagi suasana Covid ya kita wajib menjalankan protokol protokol di depan ada pemeriksaan suhu tadi ya di depan ada pendataan juga ditanya nama sama masalahnya juga terus itu wajib masker juga itu di depan kalau di sini cuci tangan sama jaga jarak bener patuhin protokol kesehatan yang penting ya untuk luasnya sendiri ini Taman wisata lembah hijau ini berapa hektare di depan jadi terdiri dari taman wisata dan tamah satwa taman wisatanya sekitar 14 hektare tambah waterboom 1 hektare wah lumayan besar ya Pak tambah juga Taman satwa ini 15 jadi total 30 hektare total keseluruhan ini 30 hektare udah termasuk tempat parkir dan lain-lain ya Pak ya kalau realnya sekitar 34 pak oke nah itu juga sementara ini kami hanya buka tiap hari itu Taman satwa kalau yang waterboom cuma buka weekend waktu minggu tanggal merah kenapa dia bukanya di weekend Pak karena ya memang kita batasi ya sementara penggunaan waterboom karena kalau di kolam itu lebih rentan social distancingnya agak susah oke bener-bener di buat menjaga ininya juga gitu di sini ada satwa apa aja Pak ya ada banyak yang pasti ya satwanya ada beberapa sekitar lebih kalau jenisnya ada lebih dari 40 jenis kalau jumlah ekornya sih ratusan ya hampir seribuan jumlah ekornya kita lihat juga ya Pak oke kita mau lihat-lihat saja dulu ya Pak ya oke teman-teman ikutin perjalanan kita hari ini ya oke Pak ini kita udah sampai di salah satu hewan ya Pak ya di belakang kita ya ini yang kandang pertama yaitu pelikan Australia ya pelikan Australia kalau yang pelikan Amerika itu polos putih semua pelikan Australia ada itu pelikan ini adalah bulung paling besar ya dia bisa nyebrang samudera oh bisa nyebrang samudera mengintari samudera dia bisa hingga di air makanya ikan jadi kalau capek di laut ya bisa langsung berarti kayak bebek ya Pak ya ya bisa terbang tapi kan maksudnya bisa berenang di atas air gitu ya dan ini bisa dilihat ya jadi kandangnya juga kita pakai kotak modern ya dibatasi oleh pagar ya ini ada cara khusus ya tapi rahasia gimana caranya biar percaya nggak terbang ya betul ya Pak nah Pak saya mau tanya nih Pak untuk pelikan ini cara ngebedainnya jantan sama utina itu seperti apa Pak eh jadi gini kalau setahu saya nggak semua burung itu bisa dilihat jenis kelaminnya oke ada yang dari warna ada yang dari bentuk misalnya paruh atau ininya ada yang harus dilihat DNAnya 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 dari dari darah nah iya ada yang misalnya gitu pelikan saya kurang tahu nih mungkin ini juga termasuk yang harus dilihat dari DNA mungkin ya karena kalau secara fisik kayaknya nggak kelihatan oke kan kayak ada beberapa burung kayak misalnya bebek mandarin ya Pak kita bedainnya dari warnanya aja gitu kan kalau ini dia nggak bisa ya Pak ya kami juga punya kayak nuri nuri bayan itu kalau yang jantan warnanya hijau yang bertina warnanya merah atau birunya gitu kalau ini kita belum tahu ya Pak ya oke kita lanjut lagi mungkin ya Pak ya oh iya di depan yang bisa dilihat di pucuk yang paling tinggi ada hewan berbulu sejenis musang ya tapi lebih besar warna hitam sedang tidur ya itu Binturong dia memang hewan nocturnal jadi siang hari dia tidur malam dia baru cari wakan berarti dia tidurnya emang di atas pohon seperti itu ya Pak ya dia memang lebih suka di pucuk-pucuk pohon itu ini kita nggak bisa lihat dekat ya Pak ya ada nanti sebelah sana yang berlihatan dekat oh ada yang lebih dekat ya Pak oke siap ayo emang dia nggak kabur gitu Pak nah kita jaga supaya dia nanti keluar maksudnya kan dia lompat dari pohon ke pohon gitu ya Pak ya Pak kita udah sampai di kandang apa ini Pak di belakang kita sayangnya ada yang warna-warna coklat nih ini adalah dua orang hutan Kalimantan ya tapi dua-duanya betina kita punya dua juga jantan yang satu sudah dewasa yang satu si remaja tapi nggak kita keluarin nih di dalam yang ini yang kita keluarin cuma yang betinanya aja ini kalau buat lihat betina sama jantannya itu gimana Pak? oh kalau orang hutan bisa kelihatan dari terutama yang dewasa ya kalau dewasa mukanya agak datar gini itu kalau yang jantan? jantan? jantan dia lebih hebat gitu ya dan lebih besar dua kali lipatnya betina oke ini berarti dari Kalimantan langsung gitu? ada sejarahnya masing-masing kayak satu yang itu ya yang ini yang mana yang ini? semara ini didapat dari kalau nggak salah sempat di mau dijual ke Thailand jadi dari Thailand dikirim ke Indonesia balik ke sini di titip PKSDA disini jadi kalau satwa yang dilindungi statusnya itu adalah miliar negara semua oke jadi kalau misalnya kita ini lembaga konservasi nih namanya kebon binatang itu termasuk bagian dari lembaga konservasi izinnya menteri berarti langsung ke kementerian kalau untuk perizinan-perizinan seperti ini ya dan semua satwa itu miliar negara jadi berarti semua orang nggak nggak bisa prihara ya Pak? nggak boleh prihara per orang-orang nggak bisa suka-suka ya Pak ya kalau mau prihara harus ada izinnya mungkin ya iya betul tapi ada hewan-hewan tertentu juga ya kayak gini misalnya ada yang pribadi punya Harimau tapi dia Harimau Benggala kayak si salah satu kalau Harimau Sumatera nggak boleh pasti dia gitu karena emang udah pendek ya oke lanjut mau nanya lagi nih Pak kalau untuk ngebedain orang hutan Kalimantan sama Sumatera itu dari apa Pak? setahu saya ada beda di warna bulunya dibeda warna bulu ya saya lupa mana yang lebih gelap kalau nggak salah sih yang Kalimantan ya Sumatera kalau nggak salah lebih coklat kalau nggak salah tapi di warna ini nggak bedanya lebih coklat oke oke kita lanjut lagi ya kita udah di kandang apa nih Pak? di belakang kita ini ada yang warna hitam nih hitam ya ini siamang ya siamang jadi ada dua jenis kita bedakan kera sama monyet apa bedanya? di ekor kalau monyet tuh ada ekornya kalau monyet ada ekor kalau kera tuh nggak kera lebih sedikit deh siamang orang hutan apa berarti dia ini masuk ke golongan kera kera apa betulnya Pak? kalau ini sih bisa dilihat sih kayaknya cuma saya nggak hafal tapi bisa dilihat ramennya bedanya ini Pak kan ada nih siamang sama si panse kan beda tipis ya Pak warnanya hampir mirip gitu kan bedanya itu apa sih Pak? sebenarnya beda jawa ya kalau siamang ini asasnya ini asasnya dari mata dan asliya ya siamang ini dari di Sumatera ya Sumatera nggak ada tapi kalau si panse tau saya di Sumatera nggak? oh si panse di Sumatera gitu ya di Sumatera emang tak suka bunyi kita nggak banyak suara yang itu suara yang gila-gila gila-gila gila 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 rusa sambar ada berapa jenis rusa ya di Indonesia itu ada rusa timur ada rusa kotol ada tulang kotolnya oke yang warna putih itu jadi fisiknya udah kenyata dan yang paling besar itu rusa sambar rusa sambar rusa sambar yang paling besar ya di Indonesia ada juga rusa bawaian ada ada berapa jenis rusa lagi saya gak hafal yang jenis-jenisnya tapi ada berapa jenis yang ada di sini ada tiga rusa timur rusa sambar rusa kotol di sini kita tidak bisa memberi makan hewan-hewan tersebut dengan makanan yang kita bawa dari luar ya karena biasanya pengunjung cenderung bawa makanan yang gak sesuai sama binatang oke berarti juga bisa suka-suka langsung kasih makan ya Pak yang paling berbahaya bukus plastiknya bener apalagi kan sempat beberapa waktu yang lalu sempat viral juga yang kayak makanan yang ngasih dengan itu Pak yang di kepada rusa ya itu oh gitu ya ini gak boleh ngasih oke betulnya juga menuarkan misalnya orang yang ngasih dia fungur takutnya sih misalnya menularkan menulangnya juga gitu ya pasti yang harus gak sesuai karena ngasih seadanya kan orang ngasih tapi seadanya apa aja yang dia bawa dia bawa ciki dia bawa makanan snack snack ringan dan lain-lain gitu takut mereka terbiasa dengan snack snack itu tadi ya Pak ya iya dan juga gak sesuai kalau cuman ini gak ada efek sih gak apa-apa takutnya itu menyebabkan hewannya sakit gitu bener bener yang paling berbahaya seperti saya bilang tadi plastiknya yang paling berbahaya karena ada beberapa kasus ditemukan plastik itu mungkin gak langsung ya kayak dia kalau di dekatnya banyak tempat sampah yang ada plastiknya dia makan itu mungkin baru proses bertahun-tahun tapi di dalam sudah gede gitu kumpulan ini karena gak bisa diproses ya pasti gak bisa diproses seperti gak bisa didaur ulang gitu ya Pak ya kita lanjut kemana lagi ini Pak ini kalau di hutan kartanya bisa sampai tinggi 2 meter kata-kata ini sebuah kanan kita ini apa Pak? ya ini sejenis rusa juga tapi dia rusa sambar ya rusa sambar itu terkenal yang paling jenis yang paling besar buat di Indonesia oke rusa sambar itu paling terbesar di Indonesia ya Pak ya? ya kalau di Indonesia yang paling asli di Indonesia di Asia dia di mana Pak? dari daerah pulau mana? oh ada beberapa ya bisa lihat di ini ada penjebarannya nih ini adalah jenis rusa sambar di Asia Selatan ya sampai Himalaya itu kan oke oke habitatnya nih Asia Selatan dengan batas sampai wilayah Himalaya cukup jauh juga ya Pak ya tau gak bedanya jantan sama betina kalau yang ini? kalau rusa kalau menurut saya ya Pak ya itu dari tanduknya sih Pak? betul sama seperti gajah gajah dari gadingnya dari gadingnya ya kalau yang betina kecil ya Kak kelihatan oke kalau yang ada gadingnya panjang itu jantannya tapi sama-sama memiliki tanduk ya Pak ya? ya kalau yang jantan yang ada tanduk cuma jantan aja ya? oke unik juga dia tapi kalau yang dewasa ya kalau kecil ya belum tumbuh tapi kalau sudah dewasa dan ada tanduk itu pasti jantan udah pasti jantan ya Pak ya? oke kita lanjut ke mana lagi Pak? oke Pak ini di belakang kita ini apa Pak Pak? ini adalah kambing ya tapi bukan kambing biasa kambing sorry kambing gunung Afrika berarti dari Afrika ya Pak ya? iya dari Afrika oke dia kelebihannya kambing gunung Afrika ini tubuhnya sangat ini ya apa namanya kesimbangannya beda dia bisa membajat tebing bukit yang manusia nggak bisa dia bisa oh gitu yang manusia perlu peralatan khusus ya pakai paku, pakai ini manjatnya kalau dia manjat biasa aja bisa ini kalau beda dengan jantan betinanya gimana Pak? kalau ini bisa dilihat dari ini ya? dari tanduk juga kan? betul enggak dari jenis kelaminnya langsung dari jenis kelamin langsung ya sama kayak kambing jadi dari belakang lah kalau ada telurnya berarti jantan gitu Pak nah ini kebetulan dua-duanya betina yang jantan mati oh gitu Pak berarti tinggal cari yang jantan aja ada yang berminat mungkin? mungkin kameramen Pak ini jadi unik ya panduknya juga beda lebih besar panduknya ini berarti kambing gunung ini dia lebih besar dari kambing-kambing pada umumnya atau gimana Pak? sedikit lebih besar dari kambing yang dan yang pasti dia suka manjat ya dia lebih suka di atas dibanding di bawah oke, suka naik ke bukit-bukit naik apa aja saya pernah lihat dia bisa naik dam yang agak kerja dia bisa naik pohon yang agak miring ya oh gitu miringnya sampai berapa Pak? 90 derajat ada Kak? kalau 90 derajat sih enggak cuma ada kemiringan emang ada kemiringan lah ya 75 derajat kebawah mungkin masih bisa oke hebat juga ini kambingnya ya oke Pak ini dibelakang kita ini ada apa Pak? ya ini kandang follow deer ya follow deer ini rusa juga tapi bukan dari Indonesia ini dari Australia harusnya bentuknya seperti ini ya harusnya ada total-total total berarti sih? ya saya pakai totalnya sama dengan rusa total ya cuma dia lebih besar dan tanduknya unik nih cuma sayang yang punya kita di sini albino jadi warnanya putih tapi tanduknya lagi tubuh oke belum-belum Sampurna ini jantan gitu Pak? jantan oke siap kita lihat dua ya Pak disitu ini albino lho oke 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 ini albino lho Pak yang di depan kita ini apa nih Pak? ya ini hewan bincurang ya hewan nocturnal yang tadi sebelah sana ada kita yang ada di atas pohon tadi yang ada di atas pohon tadi ya pohonnya bisa kelihatan ini dua jenis ada yang hitam polos gini ada yang kayak uban ada hitam putih-hitam putihnya itu katanya kalau yang uban itu dari Jawa kalau nggak salah ya Pak ya kalau yang hitam seperti ini dari Sumatera ya Pak ya oke dan ini emang asli Indonesia ya Pak ya iya asli Indonesia juga dan Asia Asia ya Asia ada ya ada tersebarannya ke Asia bukan cuma di Indonesia saja oke berarti dia udah sampai dari Malaysia ada berarti ya ya Malaysia juga ada oke teman-teman kita lanjut ke depannya lagi ini ada hewan apa ini seperti beruang yang di belakang kita ini apa nih Pak? ini hewan Asia juga hewan Asia juga di Sumatera juga ada di Indonesia ada tersebar ya di Asia ini adalah beruang madu jadi ada uniknya juga beruang madu ini adalah beruang kecil di antara semua jenis beruang kalau di Eropa kita tahu besar-besar beruang grizzly benar coklat, beruang kutub itu besar-besar semua dan makan daging semua dan kalau ini apa ya Pak? kalau beruang ini beruang madu makanannya buah dia makan juga daging hewan-hewan kecil tapi jarang dia lebih suka makan yang manis-manis makanya di namain honey honey bear atau sun bear juga ditamanya sun bear dan ini elong paling gede cuma segini ya Pak? ya, kira-kira segini aja oke dan yang ciri khasnya ada kayak huruf V putih di leher oke coba kita lihat siapa tahu dapat nih Pak dan ini emang ukuran badannya emang segini ya Pak? bukan kuris ya Pak? ini memang jenisnya lebih besar dari ini sama sejenis ini cuma dia lebih lebar dan lebih tapi masuk satu spesies ya Pak? iya sama-sama beruang madu itu beda jenis gitu dan ini emang sengaja digirin Pak? ini pembatasnya jurang ya jadi emang pembatasnya jurang ya emang pembatasnya jurang ya jadi gak bisa kesini jadi juga gak pernah jatuh ke bawah gitu oh gitu iya dan biarnya gak nyerang-ngerang jadi kita juga gak pernah jatuh ke bawah gitu kalau mau lihat ya ini walaupun kelihatannya cute gitu ya ini tetap aja binatang buas harimau juga segen sama itu oh gitu Pak harimau aja takut sama ini iya segen lah tapi tetap harimau aja bener-bener apa karena dia memiliki kuku yang tajam-tajam tadi Pak? ini bisa dilanip apa apa remah-remah batang pohon ini tadinya banyak balap-balap kayak di dalam Pak cuma buat dia ngasak kuku sama ini ini aja ada habis semua ini oke dan dia juga suka kita kasih kelapa ya dia bisa ngupas kelapa sampai sungkil minum airnya pakai tangan kosong pakai kuku sama giginya aja oke ini di sebelah kanan kita ini ada apa nih Pak? kayak kangguru sih ya Pak ini hewan yang unik ya mungkin banyak juga orang Indonesia yang gak tahu bahwa kita sebenarnya punya juga kangguru kecil oke atau walaubi tapi memang adanya hanya di area Irian Jaya aja oh bagian timur ya Pak iya bagian timur aja jadi kalau di Australia yang terkena kanggurunya kangguru Australia juga punya walaubi tapi jenis walaubi yang ada di Australia salah banyak dengan jenis walaubi yang ada di Irian Jaya oh gitu Pak jadi walaubinya lebih banyak ada kangguru pohon, kangguru tanah dan ini hanya ada di Indonesia ya Pak ya? ini asli Indonesia asli Indonesia oke mungkin di dalam situ ya dia juga punya kantong oke yang betinanya buat anaknya itu loncat dari jalan larinya sama oke bentukannya sama hanya lebih kecil oke cuman badannya aja yang membedakan ya Pak di sebelah kanan kita ini ada apa Pak? ada jenis kayak rusa nih Pak ini jenis rusa juga cuman kalau ini juga bukan dari Indonesia ya jadi oh bukan dari Indonesia Pak ya dari luar ya India, Afrika ya sebutannya antelope atau black bug karena yang jantan itu punggungnya warta hitam dan yang unik ya tanduknya yang jantan seperti keris ya bentuknya oke seperti yang dilihat mungkin disini kayak atas dan ini kalau jantan dia yang warnanya ada hitam-hitung gitu ya Pak ya? ya yang black bugnya itu yang yang jantan khusus jantan ini makanan yang warna singa oh warna singa berarti dari Afrika juga gitu Pak? oke yuk kita lanjut lagi dan di sebelah ini apa nih Pak? ada seperti loreng-loreng juga? ya sejenis rusa juga ya uniknya dia bukan bintik bukan polos ya dia kayak garis-garis putih gitu tapi loreng-loreng gitu ya Pak? ya kayak loreng tapi lurus-lurus dia garisnya ini dari Afrika ya namanya Sita Tungga Sita Tungga oke sejenis rusa juga berarti ya Pak ya oke kita lanjut lagi ya Pak ya oke oke Pak ini kita di depan kita ini kayaknya ada predator nih ya Pak ya predator air ya udah gak asing lagi ya udah gak asing lagi ya ini apa nih? buaya apa aja Pak? ya di sini ada dua ya buaya muara satu ini yang paling besar buaya muara yang kedua sana itu buaya irian oh ini asli Indonesia Pak? ya di Indonesia ada tapi bukan cuma di Indonesia Asia juga saya pernah dengar kalau buaya muara ini atau saltwater kokodal ini ialah buaya yang paling besar di dunia besarnya bisa sampai terat atau Pak? ya bisa sampai kalau yang tercatat sih ya 56 meter mungkin di alam bisa lebih ya bisa lebih ya tapi buaya ini juga bisa berenang di pantai karena dia buaya muara dia bisa berenang di muara dan di pantai bahkan saya pernah dengar ada katanya yang pernah nyebrang dari Australia ke Indonesia jauh juga dari Australia ke Indonesia kalau lihat di video di Youtube ada tuh yang konflik-konflik buaya sama hiu buaya ini oh gitu berarti buaya ini ya ini ya areanya sama karena kan dia dari sungai ke pertemuan itu kan di pantai biasanya sih pantai aja tapi ada juga katanya yang bisa nyebrang agak lebih jauh gitu dia hidupnya di muara di pertemuan air sungai sama air laut ya Pak dan dia bisa ada beberapa kasus juga karena dia di konflik sama ini karena terlihat di pantai gitu oke dan ini dia hewan dilindungi gak Pak? eh kayaknya enggak kalau buaya sih oh gitu loh oke kita lanjut lagi mungkin ya Pak ya dapat gak? jangan jatuh petul lo yang dimakan ini diem nih tapi kalau kita masuk bisa lari dia oh gitu walaupun dia ini tetap memperhatikan ya Pak ya walaupun dia diem-diem ini dan dibelakang kita ini ada hewan yang udah gak asing juga ya Pak ya yang cukup besar ya ini udah salah satu ikon lembah hijau ya oh ikon lembah hijau ya jadi kita punya gajah Sumatera kita punya harimau Sumatera ini ikonnya juga gajah Sumatera oh oke kita punya empat ekor disini dua pasang ya jatan betina jatan betina oke nah kelihatan ya kalau yang ini nih ada dua nih yang gantan yang ada gadingnya kelihatan gadingnya yang besar itu ya Pak ya iya yang gak ada gadingnya betina cuma kecil oh gitu kalau gading ini Pak saya mau nanya nih iya kalau gading misalnya dipotong apakah bisa tumbuh lagi atau tidak Pak? secara ini sih tumbuh dia cuma lambat ya ini juga ciri khas ya iya jadi kalau lihat gajah Sumatera iya yang ujung gadingnya ada potongannya iya itu adalah gajah yang dari Waikabab oh yang ada potongan jadi walaupun gak dipandung dimana tapi kalau ada potongan di sini ujungnya itu berarti asalnya di Waikabab kayak gitu sengaja dipotong biar gak terlalu tajam biar gak terlalu membahayakan buat kipernya oke kalau buat gajah nama kipernya mahal mahal berarti emang bukan sengaja dipotong ya sengaja dipotong maksudnya sengaja dipotong tapi demi kebaikan ya Pak ya iya betul ini resmi jadi potongannya juga gak salah-salah didampingi sama sama petugas dokter hewan juga ada orang BKSD dari pemerintahan jadinya gitu jadi gak bisa sembarangan potong ya Pak ya dan potongannya pun gak gak buat kita kita silahkan ke BKSD oh gitu oke jadikan ada takutnya kita disalbunakan ya Pak ya iya dijual gitu karena kan lumayan iya persent hitungannya kalau di pasar gelap kan iya oke kita lanjut kemana lagi Pak kita udah nanti sudah sangat ini 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 pintu masuknya oke nanti di dalam ada tempat foto-foto buat burung oke ada kandang-kandang burung oke ada kandang-kandang burung eh cluster-cluster ya ada misalnya cluster kakak tua oke ada berapa jenis kakak tua disitu berarti kita bisa lihat ya Pak ya bisa lihat langsung ada apa-apa namanya juga oke dan ada kandang-kandang burung aviaria itu dom kadang-dom besar oke kandangnya apa hewannya dilepas di dalam tapi kita bisa masuk ke dalam oke kita ini ada ciri khas lagi nih apa tuh Pak ini khas Lampung nih oh ini khas Lampung nih Pak ini patung penjaga khas Lampung oke ini kayak cerita-cerita yang ada di tapi itu mitos ya nggak tahu aslinya kita lanjut lagi aja ya teman-teman ya oke teman-teman kita udah sampai di kandang burung jalak bali ya teman-teman kalian bisa lihat di depan gua ini ada burung jalak bali ini kayaknya sepasang ya nah itu kalian bisa lihat itu warnanya itu warna putih dan memiliki mata yang warna biru dan ini hewan asli dari pulau bali dan asli dari Indonesia ya teman-teman oke kita udah ada di salah satu kandang burung juga ya burung asli Indonesia yaitu burung kakak tua dan ini kakak tuanya itu jambung kuning ya teman-teman dan ini hewan asli dari Indonesia penyebarannya itu dari pulau bali NTT NTB dan Sulawesi ya teman-teman dan makanannya itu adalah biji-bijian ya kalian bisa lihat tuh burungnya oke teman-teman di sebelah kiri saya ini ada burung juga hewan asli Indonesia tapi dia ini hewan apa ya burung kakak tua juga sih tapi bedanya itu dari warna jambulnya ya teman-teman dan di sini jambulnya itu warna putih tidak seperti yang sebelumnya itu warna kuning ya kalian bisa lihat itu dan burung ini juga hewan asli dari Indonesia tepatnya penyebarannya dari pulau Maluku ya teman-teman oke teman-teman di belakang gue ini ada burung hewan dari pulau Maluku sama Australia ya dan ini hewan burung burung apa sih burung nuri nuri bayan ya dan ini kalian bisa lihat ya dan itu burung nuri bayan ini memiliki dua warna ya yaitu warna hijau dan warna merah tapi gue gak tahu nih cara ngebedain warna pada jenis kelaminnya ya barengkali ada yang tahu buat yang tahu tolong di komen ya teman-teman kali ini di sebelah gue ada kandang burung kasturi raja atau nuri kabare ya teman-teman dan ini burung ini juga unik juga ya teman-teman memiliki dada yang warna merah dan di bagian badan bagian belakangnya itu memiliki warna hitam sampai di kepalanya ya teman-teman kalian bisa lihat dan ini hewan asli dari Indonesia penyebarannya dari Irian dan Papua New Guinea Halo 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 Nama-mu siapa? Nama-mu siapa? Nama-mu siapa? Halo Nama-mu siapa? 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 Halo, namamu siapa? Assalamualaikum Deketin lagi aja Ini kucing emas penyebarannya ada di Buang Sumatera dari Aceh hingga Lampung ya teman-teman Oke teman-teman, ini dia namanya Owa Jawa ya Owa Jawa ini penyebarannya ada di Pulau Jawa dan memiliki lengan yang panjang ya teman-teman Dan ini fungsi dari lengan yaitu, yaitu untuk berjalan menggapai ranting-ranting pohon ketika dia di alam ya Nah ini seperti itu tadi ya Itu buat pergelantungan dari pohon satu ke pohon lainnya Oke teman-teman, dan hewan ini sudah terancam punah Oke Pak, ini kita di depan kita ini ada sereng ya dari Sumatera Ini salah satu ikon kita juga, ini kita punya harimau Sumatera Kita punya dua jantan sama betina, tapi yang kita display hanya yang betina saja Oke, jadi harimau betina ini sedang kita coba jodohkan dengan harimau yang jantan Oke, tapi sayangnya kita nggak bisa lihat ya Pak ya Harimau yang jantan nggak boleh dikeluarin karena dia cacat kakinya pernah kena jerat dan diamputasi Oke, jadi sedang dalam masa perawatan dan harimau cacat tuh nggak boleh Atau binatang jantan memang nggak boleh dipertunjukkan Oke, padahal kita sebenarnya pengen lihat juga gitu Pak Padahal udah pakai baju batin nih Antaranya nggak boleh Buat konjangan kita Saya cipu ngwakili juga lah ya Ya, ya Kita tahu Yang penting kita bisa melihat Oh harimau Sumatera bukan cuma melihat di TV aja Atau kalau mau lihat jauh-jauh ke Pulau Jawa misalnya Di lembah Jawa ini juga kita bisa lihat harimau Sumatera kayak apa Oke, benar Pak Dan ini habitatnya memang asli dari Sumatera ya Pak ya Ini asli harimau Sumatera walaupun kalau yang betina ini lahirnya sudah di kebun binatang Oke Kalau yang jantan tuh harimau liar Jadi dia lahir di alam Dan ya itu nasibnya kasian sekali udah kena jerat dua kali Nasibnya kurang bagus ya Pak ya Dan ini saya perhatikan ini kandangnya ini emang kenapa harus ada air-airnya ini Pak Ya karena ini Satu ya Dia dibuat ya lumayan lebar lah Jadi dia bisa berkeliling jalan juga nggak cuma sempit aja Nah yang kedua juga dia lengkap ya Jadi ada airnya juga, ada datarannya, ada tanjakannya juga, ada pohon buat dia tempat Ini pohon asli ya, ada pohon asli ada yang pohon buatan juga ya Oke Jadi dia kayak jantan tuh suka menandai wilayahnya dengan mencakar pohon Oke Dan apa urinasi ya, dia membuang air suninya buat baunya, meninggalkan baunya disitu Menandai wilayahnya juga Ini unik juga kalau yang betina ini justru dia buang airnya di air Oh gitu? Iya Berarti dia berenang ke dalam air itu Oh nggak gitu Jadi dia buang airnya di air Kalau yang jantan nggak, yang jantan di tanah gitu ya Oke Kalau bedain jantan sama betina itu ya Sudah kelihatan Sudah kelihatan ya, seperti kucing biasa ya Iya, seperti kucing aja Nah ini juga memang jenis kucing yang terbesar gitu kan Oke Uniknya dari semua jenis kucing, harimau ini mungkin ada dua ya Harimau dan jenis jaguar yang suka air Kalau jenis kucing yang lain nggak takut air Jadi harimau ini bukan cuma di darat aja dia bisa lari kencang Dia bisa naik pohon juga Dia bisa nyebrang, dia bisa nyelam juga Dan berkilo-kilometer nggak seperti manusia Jadi jangan coba-coba ketemu di alam ya Dengan harimau Kita mau lari ke pohon Dia bisa manjat pohon yang lurus ya 9 meter hanya hitungan detik 4 atau 5 detik aja Jadi nggak lain kita Dia bisa lari lebih kencang dari kita Dan jangkauannya sehari 100 kilometer Lebih jauh dari kita mainnya Dia bisa berenang berkilo-kilo meter Padahal dia benar-benar raja di hutan Benar-benar raja dan emang hidupnya itu terikur Dia diberi penggunaan yukisik Yang sebenarnya lembaga konservasi seperti kuban binatang ini Jadi kan kalau semua harimau ada di hutan Gimana caranya kita mau lihat gitu Gimana caranya adik-adik mau pelajari Tentang apa satwa endemik kita Kebanggaan kita gitu kan Dan kita harus tetap harus menestarikan hewan-hewan tersebut ya Dan ini udah emang terancam punah ya Pak Ya benar Dan sudah ada tiga spesies ya Harusnya Indonesia punya tiga spesies Harimau Sumatera, Harimau Jawa, dan Harimau Bali Kita tahu hanya tersisa Harimau Sumatera saja Dan dua yang diantara tadi seperti Jawa dan Bali sudah punah ya Pak Sudah punah dan belum ditemukan sih keberadaannya lagi sampai dengan sekarang Kita berharap aja Berharap benar-benar Semoga ada jalan untuk bisa ketemu gitu kan sama mereka Ya kalaupun di alam masih ada semoga Dan tetap lestaris Oke Pak ini di tangan saya ada elang nih Pak Elang jenis apa ini Pak? Ini elang Bondol Elang bondol salah satu jenis Jadi ada yang paling gede elang laut Ada elang bondol Ada elang apa ini? Elang tikus Elang tikus atau alap-alap Iya betul Dan ini dia termasuk dilindungi atau tidak Pak? Elang termasuk dilindungi Termasuk dilindungi Iya jadi kita nggak boleh biar elang di rumah Oke jadi buat teman-teman kalau misalnya Ada orang yang jual-jual beli hewan seperti ini jangan dibeli gitu kan Kita harus jaga kelestarian mereka juga di alam Agar tetap mereka tetap kelestari di alam mereka Jadi di lembah hijau juga Bukan cuma bisa foto sama elang Tapi bisa lihat petunjukan atraksi elang Kita sekarang ada di lokasinya Di belakang kita ini ya teman-teman Ini apa penontonnya Ini podiumnya disini Oke Jadi kayak contohnya itu air tuh Itu nanti buat Atrasi elang laut ngambil makanannya Dia nyamper ke air Oke Ada juga nanti Elang ngambil makan langsung di atas kepala kita Oh di atas kepala kita Gitu iya Lantinya lumayan lama Dan ini hewan asli Indonesia ya Pak ya Oh iya Misalnya dan harus kita lindungi Oke kita harus jaga kelestarian mereka juga ya Pak ya Ini Ini lambang negara Amerika ya Masalah ya Itu elang ini ya Elang laut Oke teman-teman Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini di Taman Wisata Lembah Hijau ya teman-teman Dan kali ini Gue terima kasih juga kepada Lembah Hijau yang udah mengizinkan gue Untuk meliput Satwa-satwa yang ada di Lembah Hijau ini ya teman-teman Dan kalian tetap bisa berwisata Dimanapun Dan kapanpun ya teman-teman Karena sekarang udah era new normal Dan kalian tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya teman-teman Mulai dari menjaga jarak Memakai masker Dan Mencuci tangan Oke Itu aja ya teman-teman Terima kasih Hewan-hewan ini Seharusnya tidak berada di dalam kebun binatang Namun Mereka seharusnya berada di dalam hutan Namun Kini hutan sudah tidak aman lagi bagi mereka Karena Hutan sudah mulai rusak Mulai gundul Dan mereka sering diburu oleh manusia Untuk dimanfaatkan Bagian-bagian mereka Dan dijual Belikan secara Ilegal Dan Akibat dari itu semua Hewan-hewan ini Sudah terancam punah Maka dari itu Mereka berada di ikan binatang Gunanya Untuk menjaga Kelestarian mereka Agar tetap ada Dan tidak punah Agar Anak cucu kita kelak nanti Bisa dapat melihat mereka Meskipun Kita hanya dapat melihat mereka Di dalam kebun binatang Seperti ini Walaupun nanti Kita tidak dapat melihat mereka lagi Di dalam Alam liar mereka Tetap lesarilah Hewan-hewan Dan alam Indonesia Dan alam